Bantuan sosial tersebut Dan mekanismenya seperti apa Karena kerap kali Bantuan sosial yang Disalukan itu Ada yang menggunakan Transfer langsung Kepada masyarakat melalui Perbankan Ada yang melalui Kantor pos Nah Yang kedua Tentu soal siapa yang menerima Bantuan tersebut Kami melihat bahwa Memang masalahnya selalu Soal Akurasi Dari penerima bantuan sosial itu Kami menemukan Bahwa Tidak bisa Kami menemukan Banyak kasus Dimana Penerima bantuan sosial tersebut Ya itu tadi Inclusion error Sama exclusion error Apa inclusion error itu Orang yang seharusnya Mendapatkan bantuan Tidak dapat Sebaliknya Exclusion error itu Orang yang seharusnya Tidak mendapatkan bantuan Tapi mendapatkan bantuan Ya ini kasus-kasus Semajam ini Banyak ditemukan Nah Memang Tugas untuk Memastikan soal Bantuan sosial itu Salah satunya adalah Tugas dari pemerintah daerah Ya Tentu bersama dengan Pemerintah desa Dinas sosial Dan dinas sosial Menyampaikan kepada Kementerian sosial Dari penerima bantuan sosial itu Sehingga tepat sesara Nah Kami akan terus Melakukan pengawalan Dan memantau Proses Pertama soal Penerima bantuan sosialnya Supaya tepat sesara Terus yang kedua adalah Soal mekanisme Bantuan sosialnya tersebut Apakah memang Sampai atau tidak Nah ini Dua hal tersebut Memang selalu menjadi Masalah Yang Selalu kami pertanyakan Kepada pemerintah sosial